Kembali lagi di video tentang nama-nama hewan laut beserta penjelasan karakteristik, habitat dan fakta-faktanya. Ini adalah bintang laut. Bintang laut mampu bertahan hidup cukup lama. Beberapa spesies dari bintang laut bahkan dapat hidup selama lebih dari 30 tahun. Ini adalah belut morai. Belut morai dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis, meskipun terbesar dari spesiesnya hidup di terung bukarang dan perairan yang hangat. Ini adalah anjing laut. Ketika berenang, anjing laut menggunakan sirip belakang sebagai alat untuk berenang. Sementara sirip depan digunakan sebagai alat kemudi untuk mengarahkan tujuan. Ini adalah ikan barakuda. Saat sendirian, ikan barakuda termasuk jenis yang berbahaya. Mereka bisa menyerang penyelam yang mendekat. Ini adalah fakuita. Fakuita jarang muncul ke permukaan dan mengikuti perahu. Ketika mencari mangsa pun biasanya hanya terdiri dari dua atau tiga ekor dalam kelompok. Ini adalah ikan buntal. Saat ikan buntal merasa terancam, hewan ini akan langsung mengembang dengan menyerap air ke perutnya yang elastis. Ini adalah hiu harimau. Hiu ini memiliki organ sensor bernama lateral di sepanjang sisi tubuhnya. Fungsi utamanya, mendeteksi getaran dalam air yang memungkinkan hiu ini dapat berburu dalam kegelapan dan mendeteksi mangsa bahkan yang bersembunyi sekalipun. Ini adalah paus biru. Paus biru memiliki tubuh yang panjang dan tampak membentang bila dibandingkan dengan tubuh paus lain. Ini adalah ikan pari. Pari memiliki tubuh yang terbuat dari tulang rawan, jenis tulang yang sama yang membentuk hidung dan telinga manusia. Ini adalah hiu karang sirip hitam. Hiu karang sirip hitam memiliki warna tubuh berwarna abu-abu dengan bagian perut berwarna putih. Hiu ini juga memiliki garis putih di bawah sirip punggung. Ini adalah gurita. Tubuh gurita dibedakan menjadi tiga yaitu kepala, leher, dan tubuh. Bagian kepala terdapat delapan lengan yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan bergerak. Ini adalah naga laut. Naga laut adalah spesies ikan dari famili Ilmiah Sintnatidae, yang mencakup kerabat terdekat naga laut, yaitu kuda laut. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, sehingga tidak bisa bernapas di bawah air seperti ikan karena mereka tidak memiliki insang. Ini adalah hiu zebra. Hiu zebra punya ciri khas moncong pendek tumpul dan ekor panjang. Mereka disebut hiu belimbing karena tonjolan di punggungnya. Ini adalah ikan kodok. Pergerakan ikan kodok terbilang lamban, dan berenangnya menyerupai kodok berjalan karena sirip pektoralnya terlihat menyerupai kaki yang bisa bergerak. Ini adalah Juvenile Emperor Angelfish. Ikan juvenil memiliki tubuh berwarna biru gelap dengan garis, garis menyerupai sidik jari berwarna putih dan biru muda. Ini adalah hiu martil. Hiu martil memiliki bentuk kepala yang lebar dan besar seperti martil. Kepala hiu martil dipenuhi oleh pori-pori yang disebut dengan ampulai of lorenzini. Ini adalah paus orca. Hewan mamalia laut ini paling banyak tersebar di perairan dingin seperti Antartika, Norwegia, dan Alaska. Ini adalah pinguin. Tubuh pinguin sangat sesuai untuk berenang dan hidup di air. Sayapnya merupakan pendayung dan tidak mampu untuk terbang. Ini adalah paus beluga. Paus beluga memiliki organ berlemak yang berbentuk seperti melondi atas hidungnya. Organ ini berfungsi untuk membantu proses ekolokasi. Terima kasih telah menonton!